Hai semangat pagi semangat pagi apa kabar sukses luar biasa Bang Mandiri terhadap dan berpercaya tumbuh bersama Anda yes 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 Oke kita mulai ya siap baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami dihormati para panelis Pak Rauh Zain, Pak Sabri dan Pak Riza hari ini kami akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami mungkin sebelum presentasi kami ini terkenal lagi terlebih dahulu saya yang pertama kepada rekan saya Mas Bernat saya berhasil membantu salam kenal Pak berjaya bernakar tuasirahid kandidat CEO rumah BUMN posisi saat ini sebagai relationship manager di PT Bank Mandiri Persiara TBK dan rekan saya saya cut mentari sebagai calon CFO rumah BUMN posisi saat ini di Bank Mandiri sebagai senior relationship manager di PT Bank Mandiri Persiara TBK mungkin selanjutnya sebelum kita sampai di problem atau masalah yang akan kami angkat kita sama-sama simak video yang akan kami tayangkan berikut ini ini video yang pertama anak-anak orang-anak sedang belajar dengan ibunya mungkin yang kedua ini video orang tua marah-marah di sebuah warnet nama anak-anak ini video yang ketinggal ini adalah platform yang penting simpel online dengan teman-teman lainnya golongan terpelajar merupakan solusi terbaik bagi bangsa Indonesia dan golongan terpelajar inilah yang pada perkembangannya berupaya membebaskan bangsa Indonesia dari berbagai diskriminasi yang dilakukan oleh penjajah nah dari video tadi sebenarnya apa masalah yang akan kami angkat ada empat masalah yang kami angkat dari video tadi yang pertama saat ini banyak fenomena bahwa anak-anak itu pinter bahasa Inggris dari bermain game jadi sebenarnya game itu ada manfaatnya tapi yang kedua seperti video yang pertama tadi banyak platform existing atau bimbel online yang ada saat ini itu terkesan membosankan hanya memindahkan ruang kelas ke ruang online Hai kemudian untuk permasalahan yang ketiga itu seperti yang saya sebutkan tadi belajar online itu hanya belajar seperti di ruang ke ruang tapi dipindahkan ke kelas online jadi masih membosankan sistemnya apalagi anak-anak hanya dituntut untuk komunikasi satu arah kemudian yang keempat seperti video yang kedua tadi oh banyak orang tua yang marah-marah karena anaknya kecantuan bermain game tanpa dapat ilmu apapun nah dari permasalahan permasalahan ini sebenarnya ada penelitian dari Pak Ahmad Sudrajar bahwa karakteristik gen Z itu ada tiga yang pertama terbiasa dengan teknologi informasi kemudian yang kedua menyukai hal yang bersebut aplikatif dan menyenangkan kemudian yang ketiga itu suka dengan sosialisasi di dunia maya dari ketiga hal ini ada dua pilihan untuk kita lakukan kita adopt itu atau kita tinggalkan itu begitu saja sehingga tidak kita tidak dapat mengimbangi generasi gen Z yang ada saat ini nah untuk selanjutnya solusi yang ditawarkan silakan kepada Mas Ternat saya persilahkan terima kasih Mbak Jud nah solusi yang kami tawarkan adalah kami ingin mendistrap yang mengatakan metode pembelajaran yang selama ini satu arah menjadi dua arah nah game yang akan kami tawarkan itu adalah Ayo main game Ayo main game ini adalah game yang dibuat untuk seluruh mata pelajaran yang akan kita pembangkannya nantinya dan dia ada dua akun pertama akun yang free dan ada akun premium bedanya adalah akun premium akan dibuat fasilitas fasilitator atau pendamping sehingga si anak bisa belajar juga di situ dan lebih cepat proses menyelesaikan gamenya kemudian untuk launching game pertama yang akan kita buat adalah game sejarah dan kita subjekan untuk dilapkan kelas itu adalah mata pelajaran sejarah yang akan memahami kerajaan-kerajaan di Bunda dan kerajaan Indonesia nah jadi game yang akan kita buat ini adalah game petualangan dan game perang game sejarah jadi kita mencoba mengadopsi gimana anak-anak bermain game tapi dia belajar juga mungkin selama ini game yang ada itu dia udah hanya sebenarnya bermain perang tapi tidak ada esensinya tapi kita coba masukkan sisi pelajarannya di situ bagaimana kurikulum kita sesuaikan dengan game sehingga tujuannya bisa satu nah dengan kata lain kita masuk ke alam bos sadar si anak bosnya dia tidak sadar dia sedang belajar di situ kita mengadopsi supaya si anak aktif secara dua arah kalau dia bermain game anak-anak biasanya itu lebih tertarik dia lebih tertarik untuk mencari tahu menyelesaikan permainan nah sedangkan kalau untuk meter di kelas dia cenderung mendengarkan pasif itu yang ingin kita diserap dimana si anak aktif dan si fasilitator juga membantu jadi ada dua arah di situ silahkan baca lanjut baca nah untuk proyek awal game akan dibuat game biasa sesuai kumpul pelajaran nah tapi di kemudian hari gamenya bisa kita kembangkan dengan hologram atau virtual untuk si anak itu mengalami kejadian yang dialami oleh raja-raja atau kerjaan-kerjaan pada saat itu jadi satu sisi untuk membangun semangat nasionalisme juga nah apa nilai atau manfaat yang bisa kita berikan dari GMP ini boleh dilanjut baca nah sebelum nilai kita lihat dulu market kita nah di berdasarkan survei PPS saat ini 270 juta dimana untuk populasi genset ada 27% atau lebih kurang 75 juta dan untuk gen Y itu ada 26% atau sekitar 69 juta kita bayangkan berdasarnya GZ ini di 75 juta ini ini jadi market yang sangat besar jangan sampai market ini diambil oleh orang lain tapi hasilnya hanya untuk bermain tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan market ini dan berkelanjutan contoh untuk kelas 10 nah nanti ketika dia tamat yang anak kelas 9 itu bisa naik ke kelas 10 dan memanfaatkan platform yang sama artinya marketnya ada berkelanjutan jadi tidak hanya cukup satu game itu tapi berkelanjutan market yang bisa kita bangun next Mbak Cud nah apa nilai manfaat yang bisa kita tawarkan dari platform kita yang pertama itu santu kece artinya santu kece itu kita bermain sambil belajar kita menggunakan waktu luang untuk waktu luang untuk belajar untuk yang bermanfaat jadi orang tua juga tidak khawatir lagi udah anak main game tapi hasilnya ada dia bisa belajar kemudian happy story happy story maksudnya adalah ajakan untuk anak-anak agar tertarik dengan pelajaran sejarah karena dengan bermain game maka sejarah itu akan lebih mudah untuk diingat kemudian yang ketiga itu sejarah nasional dan kebudayaan Indonesia nah game yang kita buat adalah berbentuk ketualangan dan perang yang mendepankan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan contoh mungkin orang hanya mendengarkan oh ini kerajaan Singosari kejaran Majapahe tapi dia tidak bisa membayangkan nah dengan game ini kita harapkan dia bisa masuk merasakan bagaimana sebenarnya kerajaan serijaya pada masa jayanya dahulu mungkin itu lebih membuat eforia pada anak-anak dan masuk ke alam prosedarnya oh ini kondisi yang terjadi saat itu kemudian yang keempat adalah virtual shoot dengan toko jadi di setiap tahapan misalnya dia telah menyelesaikan game kerajaan serijaya nah ketika dia selesai dia akan kita minta untuk upload foto foto bersama dengan raja dan ini akan link dengan sosial media jadi kita bisa viralkan dan ada semangat nasionalisme yang akan timbul disitu terima kasih Mbak Jud baik terima kasih Mas Berna mungkin selanjutnya kita ke secret advantage nya ya nah untuk yang pertama sesuai yang dijelaskan Mas Berna tadi game ini akan sesuai dengan kurikulum pendidikan artinya game nya akan disesuaikan dengan silabus karena kan kita akan mendistrap metode pembelajaran yang pasti kita nanti akan one on one dengan platform bimbel existing yang ada saat ini sehingga misalnya nih silabus nya itu yang pertama tentang pelajaran sejarah murid memahami sejarah kerajaan di Indonesia nah maka kita akan membuat game tentang kerajaan di Indonesia mulai dari Aceh sampai Maluku mungkin terus yang kedua setelah anak-anak menyelesaikan game ini nanti akan mendapatkan reward final berupa sertifikat dengan barcode nah barcode nya itu nanti bisa kita teruskan bahwa dengan dapat barcode itu kita dapat diskon belanja produk di rumah BUMN nah barcode nya ini berarti anak-anak senang terus orang tuanya juga senang nanti bisa belanja kemudian yang keempat itu seperti grand way kami tadi ini nanti akan menjadi two ways learning jadi tidak komunikasi satu arah lagi jadi anak-anak dan fasilitator atau pendamping belajar itu bisa sama-sama belajar atau berkomunikasi kemudian untuk Cmetrix nya itu ada lima yang pertama pengunduh aplikasi seperti yang kami jelaskan tadi itu di Gen Z, Gen Y dan Pajar kemudian pengguna aktifnya itu memindahkan peserta BIMBLE offline ke ayo bermain game kemudian yang ketiga itu postingan sosial media nanti Cmetrix nya itu kita akan viral di sosial media kemudian yang keempat feedback nya dari peserta BIMBLE dan orang tua nanti akan outstanding karena kalau misalnya orang tua itu sudah senang anaknya bisa belajar sambil bermain game maka anak-anaknya juga pasti happy jadi bisa main game tanpa dimarahin lagi kemudian yang kelima itu penyelesaian stage game nya nanti setiap anak-anak itu diharapkan bisa menyelesaikan stage game nya dan mendapatkan reward final berupa sertifikat sehingga ada yang bisa dibanggakan dari dia bermain game kemudian selanjutnya siapa saja customer segmen kita untuk customer segmen kita itu ada tiga ada Gen Z jumlahnya sudah disebutkan Mas Bera tadi dan Gen Y yang pasti itu pelajar SD sampai SMA kemudian berapa cost yang kami butuhkan untuk mendevelop program ini itu diperkirakan sebesar 800 juta untuk perinciannya itu ada 300 juta untuk investasi 10 perangkat komputer kemudian 200 juta untuk membayar jasa programmer dan tim IT kemudian 120 juta untuk membayar web hosting 60 juta untuk biaya tenaga kerja dan 120 juta untuk sewa kantor setahun apa saja yang kita dapatkan dari aplikasi Ayo main game ini ada AdSense atau iklan paper template kemudian kita premium satu bulan keri kemudian sepanjangnya berkebayar kemudian sepanjang voucher di game itu sendiri dan yang terakhir untuk join gimbal nya nah ini adalah proyeksi pendapatan yang akan kita terima dalam tahun 1 dan tahun 2 target kami ada 1 juta user dalam 1 tahun itu 0,01 persen dari populasi Gen Z untuk tahun pertama itu kita prediksi pendapatan itu di 3,31M kemudian di tahun kedua itu kita proyeksi di 5 miliar perinciannya itu ada pembelian voucher untuk pembelian voucher itu harganya 1.000 per item untuk akun premium itu 10.000 per bulan kemudian kita bandingkan cost versus revenue untuk cost nya itu sendiri itu di seperti yang saya sebut tadi di 800 juta kemudian revenue nya itu tahun kita prediksi di 3,3 ibu investor berminat ini maka kami proyeksikan bisnis ini akan break even point di tahun pertama bahkan sebelum 1 tahun karena tadi cost nya sudah cost nya hanya 800 juta sedangkan pendapatannya kita proyeksi di 3,31M dan aplikasi ini yang kami develop ini sangat menguntungkan kemudian segmentasi pasarnya sangat besar kemudian dan sedang digandrungi oleh Gen Z mungkin saya tambahkan ya boleh hikuman yang dilakukan oleh para investor jika memiliki investasi di kita selain benefit finansial tapi juga ada benefit lain yaitu memajukan sistem pendidikan di Indonesia memajukan anak-anak memberikan masa depan yang baik buat anak-anak itu yang harus kita pikirkan dengan bonus-gen bonus demografi ke depan apa yang harus kita siapkan dengan digitalisasi kita harus bisa beradaptasi dengan itu itu yang mau kita tanamkan kepada anak-anak juga mempersiapkan anak-anak dengan perubahan itu mungkin itu tambahannya lucu terima kasih oke terima kasih mas Bernard mungkin itu presentasi dari tim 5 apabila bapak-bapak panelis ada pertanyaan mungkin kami persilahkan kami kembalikan ke Mbak Junita terima kasih Mbak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih